Selamat pagi, rekan-rekan semua, sampai ketemu kita lagi di seri webinar Profesi Informatika. Pagi hari ini, pagi siang hari ini saya bersama rekan kita Raja Wali Extraordinary dari Lampung, Bapak Rangka Firdaus, M.Kom bersama Bapak Bidik Setiadi, Raja Wali Extraordinary dari Bekasi, Jawa Barat, Universitas Bina Insani. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang Digital.com Technology Advisor. Nah, kami dari Aliansi Youtuber Ekoji Raja Wali 34. Begitu ya Pak Ketua. Nah, jadi sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau informasikan bahwa seri webinar hari ini adalah seri webinar yang kelima dari 34 webinar Profesi Informatika. Nah, untuk itu, adik-adik mahasiswa semua dan para penonton Youtuber Raja Wali 34, kali ini saya streaming dengan VPR online, jangan lewatkan seri webinar kita di hari-hari ke depannya, setiap Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis itu jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari Jumat ada perubahan ya Pak Ketua di jam berapa? Di jam 15 ya, 15 waktu Indonesia Barat setelah dari kegiatannya Prof. Ekoji. Oke, 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 oke. Jadi hari ini kita ada di materi kelima. Nih, setelah kemarin itu kita sama-sama belajar tentang apa itu Profesi Informatika Software Engineering. Eh, no, 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 Dan. Network Security Analyst. Dan hari ini kita masuk di materi Digital.com Technology Advisor. Kami backup teman kami, Karyagunawan yang dapat tugas akreditasi. Tugas selalu ya, Pak Karyagunawan. Untuk Mas Karyagunawan yang telah menenggarkan hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya bumper dulu ya. Ya, langsung saja materi kita mulai. Yang pasti akan dibawakan pertama-tama oleh Bapak kita dari... Mana nih? Dari Lampung atau dari Bekasi duluan? Antara Lampung dan Bekasi. Ya, ya kan Bekasi jika ingin duluan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbagi tentang profesi yang ada di IKA di Indonesia. Mungkin saya mau sharing overview dulu bahwa bagi lulusan, sekarang kita harus mendapatkan, yang pertama adalah selain Anda mendapatkan ijasa transkrip. Yang berikutnya adalah Anda harus mendapatkan SKPI. Atau surat keterangan pendamping ijasa. Surat keterangan pendamping ijasa itu adalah potret Anda selama mengikuti studi di perkuruan tinggi Anda beragam. Di dalamnya nanti pertubuan tentang potret Anda. Misalkan Anda mengikuti pelatihan, Anda sebagai ketua B, atau sebagai apapun, termasuk di dalamnya adalah tentang skill dan kemampuan yang harus Anda miliki. Kalau kita bicara sertifikasi, tentunya masing-masing program studi yang ada di Indonesia itu adalah memiliki profilnya masing-masing. Kalau IT itu bisa ke arah networking, ke arah security, ke arah programming, ke arah mobile, ke arah multimedia, atau ke arah apapun, itu disesuaikan dengan profil dari program studinya. Artinya apa? Anda kalau luas di profil tertentu, maka untuk dapat tambahan yang tertuang dalam SKPI itu tadi, maka Anda harus punya sertifikasi. Sertifikasi ada dua sisi. Yang pertama adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, yang dilisen oleh BNSP, yang meliputi bisa P3 itu umum, atau yang dua industri, atau yang P1 itu adalah perkuruan tinggi. Sekarang banyak perkuruan tinggi yang sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP dengan menerbitkan atau menuangkan skema yang telah ada sesuai profil yang ada di masing-masing program studi. Yang kedua adalah sertifikasi dari vendor. Yang kita bahas ini adalah sebabnya masalah project management. Kalau vendor itu banyak sekali PM, ada PMI atau project management institute, banyak sekali sertifikasi untuk bidang project management. Mungkin akan ada hasil untuk tentang peta akupasi tadi. Sudah nampak ya Pak Rangga sudah nampak ya? Ya, nampak. Nah, kalau kita bicara apa sertifikasi tadi, lembaga sertifikasi yang dilisen oleh BNSP, dasarnya adalah bahwa profesi atau jabatan itu diambilkan dari daftar unit kompetensi okupasi tingkat nasional dalam bidang TIK yang dikeluarkan oleh Kominfo. Artinya apa? Seluruh lembaga sertifikasi profesi yang akan membuat skema sertifikasi yang itulah kita melakukannya untuk seminar virtual itu adalah skema atau profesi yang akan diberikan oleh nanti para lulusan. Itu ngambilnya adalah dari peta akupasi nasional bidang TIK di Kominfo. Anda bisa mendownload ini, bisa Anda download di Google, ada kibatnya peta akupasi nasional TIK sudah keluar dan Anda bisa mendapatkan ini. Pada hari ini, kita akan membahas salah satu profesi yang ada di dalam unit kompetensi okupasi nasional TIK dulu. Sebelumnya, kita sudah membahas lima pembahasan, diantaranya adalah programming, kemarin apa ya, database administrator, kemudian dan lain sebagainya. Pada hari ini, kita akan membahas untuk profesi level 6 untuk bidang... Bidang apa ya Pak Rangga ya, aku sampai lupa saya. Untuk bidang... digital komputer... Pak Rangga... digital komputer teknologi advisor, advice. Bentar, ini kalau lagi lusat nggak bisa ya Pak Rangga ya. Digital komputer advisor ini sehari ini. Digital komputer advisor. Kalau kita menaruh digital komputer advisor, perlu saya review kembali bahwa daftar-daftar unit kompetensi yang ada di peta akupasi itu ada 16 bidang kalau nggak salah. Jadi, di dalamnya adalah termasuk tadi digital komputer advisor ya. Itu termasuk di dalam bidang... Bidang ke... Sebentar, saya cari dulu. Bidang ketiga. Bidang ketiga ya, data management, bidang programming, bidang... Di atasnya, bidang ketiga. Ini ya Pak Rangga ya. Hardware dan peripheral bukan ya. Betul, di bawahnya itu Pak. Network dan infrastruktur ya. Ya, betul. Peripheral network dan infrastruktur. Tapi yang di atas. Di atasnya lagi. Ya, mana? Di atas lagi. Atas lagi. Nah, itu dia. Ya, betul. Yang mana ya? Yang hardware dan digital peripheral ya? Betul. Di halaman 56 itu. Halaman 56. Sebentar. Langsung di klik. Nah, yang ini. Jadi, dia berada di kelompok hardware dan digital peripheral. Itu perdiunitnya adalah 03, 06, 01. Dengan judul profesinya atau skemanya adalah digital komputer teknologi advisor. Tapi di dalamnya itu... Gambarnya enggak terbaca. Di zoom. Dibisarkan, oke. Mungkin di zoom itu lebih... Nah, itu dia. Nah, itu dia. Perlu saya sampaikan ke para mahasiswa bahwa, kalau kita bicara KKN itu, kita berada pada level 1 sampai dengan 9. Kalau 9 ini adalah level yang digit ke 1, 2, 3, 4 ini adalah level. Ini level 9, 8, 7 sampai dengan level 1. Tapi untuk digital komputer teknologi advisor itu berada di level 6. Berarti kalau kita bicara level di kelompok ANI, kalau Anda diploma 3, maka Anda berada di level 5. Kalau Anda berada di sarjana, maka Anda berada di level 6. Tapi apakah lulusan SMA pun bisa ambil level 6, atau 7, atau 8? Boleh. Jadi boleh, misalkan dia pengen sertifikasi untuk lembaga sertifikasi nasional BNSP, maka jika Anda lulusan SMA pun, Anda memiliki kompetensi pada bidangnya, maka Anda boleh melakukan sertifikasi pada level 7, atau level 8, bahkan profesional di level 9. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk yang level 6 tadi, digital komputer teknologi advisor, itu ada 4 unit kompetensi. Saya lihat di halaman 56. Halaman 56 ya. Saya nggak bisa set ini karena lagi show. Saya cari dulu. Nah, unit kompetensinya itu ada 4. Saya cari dulu di level halaman 56. Pohon bersabar. Sudah lama 56 ya? Ya. Benar, mau ditunggu. Karena kalau lagi show, ternyata nggak bisa. Ini profesi-provinsinya, Pak, ya. Banyak orang bisnis belum tahu. Ya, mungkin para mahasiswa belum tahu nih tentang level-level yang ada di BKA Ocupasional yang dimanfaatkan oleh lembaga sertifikasi untuk membentuk skema. Halaman berapa, Pak Randi? Halaman 56. 56, iya. 56. Bentar, sahabat. Masih 38. Oh, 38 ya. Oke. Sedikit lagi. Ya, ini. Ini dia. Sip. Jadi, saya sampaikan tadi bahwa untuk Digital Computer Technology Advisor itu ada 4 unit kompetensi yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah Anda bisa mengelola proyek terintegrasi, proyek integration management. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengelola ruang lingko proyek atau proyek scope management. Yang ketiga, Anda bisa mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek itu atau proyek human resources management. Yang keempat adalah Anda harus menguasai atau memiliki kompetensi untuk mengelola komunikasi proyek. Berarti team work adalah mengerjakan suatu proyek tentunya sistem informasi yang berbasis komputer. Jadi, para mahasiswa sekalian bahwa masing-masing jabatan yang ada dalam peta okupasi nasional itu, saya sampaikan tadi, bisa membentuk sebagai skema sertifikasi di lembaga sertifikasi prosisi yang ada di perguruan tinggi untuk P1 maupun P3. Jadi, intinya adalah seperti itu. Jadi, kompetensi unitnya adalah ada empat peta intinya. Kalau Anda misalkan pengen sertifikasi yang tingkatnya vendor atau insional, Anda bisa lihat atau googling pada webnya PMI ya, atau Project Management Institute. Di situ banyak sekali. Tapi, beda antara kos untuk biaya operasional untuk sertifikasi profesi BNSP mungkin lebih murah ya. Kalau internasional biasanya adalah lebih mahal. Kalau kampus melakukan kerjasama, mungkin lebih murah untuk mendapatkan sertifikasi yang tingkat internasional. Mungkin itu Pak Rangga, overview dari saya. Silahkan dilanjut, Bu Vivi dan Pak Rangga. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Didi Setiadi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Pak Rangga. Ayo Pak, munggu. Baik, terima kasih Civi-Vi. Langsung dari Manado. Begitu juga Om Didi Setiadi yang selalu semangat dari Jawa Barat, dari Bekasi, khususnya dari Universitas Negeri Manado dan Universitas Bina Insani. Bani atau Bina ya, Mas? Bina Insani. Bina Insani, ya. Dari Universitas Bina Insani Bekasi, Jawa Barat. Baik, terlebih dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada semua rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa informatika se-Indonesia Raya, yang pada hari ini mengikuti kegiatan kita yang ke-6. Kegiatan kita ke-6 ini dari Aliansi, Ekoji, Channel, bersama Raja Wali 34. Raja Wali 34 ini merupakan dari perwakilan setiap provinsi yang ada di Indonesia, yang memberikan informasi terkait dengan profesi informatika yang ada di bidang informatika, khusus untuk mahasiswa informatika. Jadi hari ini kita ngebahas tentang komputer, digital komputer teknologi advisor. Jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Didi tadi, itu merupakan suatu bentuk kesepakatan, suatu bentuk standar yang mereka atau yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau lulusan informatika terkait dari profesi yang sudah ada. Mungkin saya izin untuk menjelaskan secara singkat, boleh Ibu Vivi dan Pak Didi? Boleh seperti, silakan Pak. Rekan-rekan mahasiswa, jadi mudah-mudahan terlihat ya. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa menikmati informasi yang ada di sini. Kita mulai dari tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Juni 2020, sampai dengan 17 Juli 2020, itu setiap hari, selain dari hari libur dan hari Sabtu-Minggu, itu setiap hari jam 10 kita, senang sampai dengan Kamis, itu melakukan informasi tentang profesi informatika itu ada 34. Hari ini ada ke-6. Jadi teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang hari ini tidak bisa mengikuti, tidak apa-apa. bisa langsung dilihat di, nanti bisa dilihat di YouTube dengan alamat big.ly, selain itu garis profesi informatika, disebutkan saja nomor yang akan diikuti, misalnya database administrator, ya tekan angka 1, langsung itu ada semua, atau big data scientist, atau web developer, atau kemarin, itu luar biasa materinya, ada network security analyst. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Nah, jadi hari ini untuk Digital Computer Technology Advisor. Jadi yang sudah disampaikan ini merupakan salah satu harapan kita untuk memberikan pencerahan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang ada di Indonesia, harapannya mampu dan bisa mengarah ke sana bahwa kompetensi kita itu minimal, seperti itu, dan setidak-tidaknya untuk kampus yang ada, kampus-kampus yang memang berbahasa informatika, juga akan terpikir bahwa ada open mind dan open heart, bahwa kampusnya juga harus bisa memfasilitasi kemuliaan kegiatan ini, begitu juga dengan dosen-dosennya yang memiliki kompetensi untuk bidangnya masing-masing. Harapannya, ya kita sebagai dosen, atau kita sebagai pemilik kampus, kampusnya itu tidak membohongi, atau berusaha untuk, ini loh yang menjadi profesi informatika. Jadi kalau memang jurusannya informatika, ya base camp-nya, atau base lainnya tentang informatika, jangan yang lain, apalagi seperti disampaikan oleh Prof. Marsudi, kita misalnya orang informatika, tapi judulnya sasra komputer. Nah, jadi harapannya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, tadi sudah disampaikan, rekan-rekan, terkait dengan materi yang sudah disampaikan itu, betul-betul itu informasi tentang daftar kompetensi okupasi. Itu ada dari Kemanaker, ada dari Kadin, ada dari Bapak Nas, dan juga ada dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kita bicara masalah informasi ini ya terluka dari Kominfo. Jadi, dari Kominfo sudah menginformasikan. Nah, untuk materi kita, untuk judulnya yang luar biasa ini, ada namanya judul tentang Digital Computer Technology Advisor. Nah, disinilah yang harus kita pahami sebenarnya apa itu. Nah, apa itulah yang tadi sudah digambarkan. Mungkin akan ada banyak pertanyaan. Jadi, setidak-tidaknya akan kita pastikan bahwa, rekan-rekan mahasiswa, kita itu berada di area okupasi ketiga. Itu lebih ke hardware atau digital teriferal. Level KKNI-nya level 6. Itu setara dengan pendidikan D4 maupun S1. Jadi, bukan hanya sekedar juga kita praktek, tapi kita juga bisa menganalisa dan sebagainya. Nah, itu ada empat kompeten. Ada empat yang harus bisa dikuasai oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, inilah yang menjadi titik terang kita. Sebenarnya, untuk mengevaluasi diri kita, apakah mahasiswa belajar di kampus sudah bisa mengelola proyek terintegrasi? Minimal proyek integrasi manajemen ya. Mau nggak mau, misalnya aplikasi proyek manajemennya, kita bisa mengetahui. Terus, mengelola ruang lingkup proyek seperti apa? Proyek skup manajemennya seperti apa? Sudah itu kita bisa minimal mengelola sumber daya manusianya seperti apa? Mengelola komunikasi istilahnya gini, apapun itu kita rangkum dalam suatu proyek kegiatan. Makanya KKN kita, proyek akhir kita, ataupun hal-hal yang terkait dengan pembelajaran kita di kampus, itu bisa diterapkan. Itu kalau kita masih di dalam kampus rekan-rekan mahasiswa. Jadi, kalau kita masih di dalam kampus, ya kita ngikutin pelajarannya. Nah, di sinilah kita akan memberikan keterbukaan kepada rekan-rekan mahasiswa terkait dengan materi ini. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan itu selain dari kita belajar di kampus? Nah, di kampus itu ada nama istilahnya SKPI, atau sekarang sudah terkenal dengan namanya Surat Keterangan Pendampi Ijasa. Oke? Nah, saya tutup dulu di sini. Jadi, rekan-rekan mahasiswa di SKPI itu ada namanya Surat Keterangan Pendampi Ijasa. Inilah yang harus kita manfaatkan. Ya, bagaimanapun juga harus ada timbal balik antara mahasiswa dengan kampus. Mahasiswa memerlukan informasi lebih dari apa yang harus dia dimiliki, kalaupun kampus tidak menyediakan, kita sebagai mahasiswa harus berusaha mencari informasi itu. Dengan cara apa? Kita mengakui bahwa kita ini kompeten atau enggak. Kita ini ahli atau enggak. Kita ini memang sesuai bidang kita atau enggak. Kompeten itu tidak bidang. Ada tiga poin yang maksudnya tiga pendukung utama. Skill, knowledge, dengan attitude. Nah, skill itu seperti apa? Knowledge itu seperti apa? Attitude itu seperti apa? Itu jadi kompeten. Nah, dalam konteks ini, untuk kita bicara masalah digital komputer adfisher ini, dengan empat kategori tadi minimal segala macam, apa yang kita dapatkan? Nah, kalau sudah, kita dapatkan surat keterangan pendapatan ijasa. Selain dari ijasa, kita dapat pengakuan dari pihak luar. Nah, pihak luar ini yang tadi saya sampaikan ada namanya BNSP, yang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jangan khawatir, rekan-rekan. Buka, diklik BNSP. Nanti di situ akan terdapat lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi itu cap resmi bahwa negara mengakui kompetensi individu masing-masing mahasiswa. Nah, itu caranya Garuda. Dan itu ada ujiannya. Baik itu ujian secara online maupun secara offline. Ada di semua di sini. Nah, di sini juga ada namanya LSP. LSP itu bagian dari sub-kepergiatan BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu ada tiga. Jenisnya P1, jenisnya P2, jenisnya P3. Kalau P1 itu untuk lebih di kampus, P2 itu bidang industri, P3 itu bisa dipakai se-Indonesia Raya. Nah, kita ambil aja kemampuan itu. Istilahnya bukan jeruk makan jeruk. Apakah kita mampu? Saya kemarin sudah sampaikan contoh yang paling mudah, bagaimana istilah kompetensi itu kalau waktu dulu kita pernah belajar pramuka atau mengikuti kegiatan di pramukaan. Kita waktu penggalang, itu masih ingat kan ada lamba-lambang SKU, Surat Kecakapan Umum, itu mendapatkannya apa? Begitu kita sudah merasa mampu, kita sebagai seorang pramuka yang baik, kita mampu, misalnya, mampu menjahit, mampu memasak, mampu halarintang, mampu baris-baris. Kita dengan kemampuan kita, kita datang, menguji kepada orang-orang yang sudah memang memiliki kepakaran, memiliki kemampuan. Nah, di situ akan diuji. Nah, inilah yang kami bilang bahwa, rekan-rekan mahasiswa, ada namanya profesi yang saya sebutkan tadi, komputer digital ini, terkait X-Fisher ini. Itu ada empat kompetennya. Nah, sekarang tinggal dinilai. Dan yang menilai itu adalah lembaga sertifikasi profesi, di Indonesia. Jelas, Indonesia mengakui bahwa kita memang mengakui itu. Tapi, kalaupun itu tidak dipakai, itu ada namanya bisnis, namanya sertifikasi profesi. Itu adalah pengetahuan kita di bidang umum, atau di bidang industri tadi. Bidangnya, persilahkan aku, namanya sertifikasi profesi. Tapi kalau ingin produk, silakan juga. Tadi Mas Didi sudah menyampaikan, kalau memang kita bidangnya lebih di IT Project Management, ya berarti ada sedikit IT Project, IT Audit-nya, belajar produknya. Kalau di jaringan, ada Cisco, ada yang lain, merek-merek yang lain, untuk bisa mendapatkan lisensi. Kalau software, ada mungkin Oracle dan sebagainya. yaitu byproduct. Yang penting, kemampuan kita, di dalam kita mempelajari materi informatika yang selama ini kita kuasai di kampus, itu bisa terrealisasikan di dalam kehidupan. Nah, kira-kira gambaran itu. Tapi yang penting ini, berikutnya adalah, sebenarnya apa pemanfaat dari rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengetahui apa sih profesi ini ya. Kalau kita mengetahui profesi minimal, tahu apa yang akan dipelajari. Sudah itu tahu apa. peluang kita bekerjanya di mana. Hambatannya apa, dan sebagainya. Termasuk kita tahu, seperti apa keuangan atau seleri yang kita ingin dapatkan. Makanya saya itu senang sekali untuk bilang ke mahasiswa bahwa, di kehidupan ini ya, salah satu yang kita dapatkan bukan hanya nilai uang, tapi ada keberkahan di dalamnya. Kalau ditanyakan, berapa gaji misalnya, berapa gaji yang akan rekan-rekan mahasiswa dapatkan di dalam kemampuan setelah mendapatkan profesi sertifikasi yang luar biasa, baik itu secara nasional, baik itu secara internasional, ataupun berbagai produk, itu akan memiliki nilai yang baik di mata orang yang membutuhkan. Ingat, kompetensi itu bukan diri kita yang mengatakan kompetensi, atau kita ahli, tapi orang lain yang mengaku bahwa kita ahli. Dan ada penilaian dalam hal itu. Kalau kita sebagai PNS, atau kita bekerja sebagai, memang sudah ada saat bergajinya, ya sudah nikmati kemampuan Bapak-Ibu. Kalau bekerja itu, ya memang harus sesuai dengan tuklopsinya. Dengan kemampuan yang ada, ya dengan tuklopsinya, silahkan kita mengambil. Tapi kalau baik proyek, Bapak-Ibu ada di sana, bisa mengetahui, saya sering sekali mengatakan, lebih baik, saya dapat persentrasi, saya dapat persentrasenya, atau CNGPB dalam hal ini sebagai presentasi, mendapatkan suatu nilai yang besar, tapi ada prosentase di dalamnya. Baik proyek, besar untuk mengelola proyek-proyek ini. Jadi, omsetnya akan disesuaikan. Jadi kalau omsetnya mungkin ratusan juta, atau mungkin puluhan juta, pasti berbeda dengan apa yang kita dapat. Jadi, kalau lah nanti rekan-rekan maswa sudah memiliki kompetensi itu, pasti di bidang perusahaan manapun, perusahaan besar khususnya, atau perusahaan asing, itu akan melihat, bukan hanya sekadar ijazah rekan-rekan mahasiswa. Ijazah transkrip, iya memang memerlukan. IPK gede memang pasti diperlukan. Jadi, yang lebih bagus itu IPK-nya gede, ada sertifikasinya, berahlak mulia, kemampuan nulis dan skill-nya jago. Udah, dia mau, bukan masalah pinternya, tapi mau belajarnya. Karena bagaimanapun juga, kalau nanti di lapangan, rekan-rekan masuk akan duduk di bidangnya masing-masing. Ya, kalau memang itu fokus kerjanya jadi hafal. Seperti Om Didi, Om Didi dalam hal ini, jago sekali tentang networking, orang bertanya tentang networking, sudah tinggal mejem aja, udah tahu bahwa kalau kabel ini terhubungnya begini, caranya begini, begini, sudah hafal. Karena memang bidangnya memang seperti itu. Jadi, teman-teman, nggak usah, nggak usah, begitu sudah menguasai banyak bidang itu, yang ada 34 yang akan kita share sampai dengan tanggal 17 Juli nanti, itu akan mendapatkan suatu nilai apa, hikmahnya apa, oh, saya ada yang saya pegang. Jangan cuma sekejar, tapi nggak ada yang menjadi kemampuan inti. Istilah yang pernah saya diajarkan, to be one style, itu lebih baik, daripada satu jurus, kalau punya jurus, ya banyak bagus, tapi kalau satu jurus dia bisa memukul tapi mematikan, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan informasi ini, rekan-rekan mahasiswa bisa ada pencerahan, ada informasi terkait dengan pembelajaran yang akan dia adapi, jadi kalau aku masuk kelas, bukan hanya pemerintah yang masuk atau enggak, tapi memang terima kasih, bapak itu mendapatkan, rekan-rekan mahasiswa, ayo kita baca bersama, kita itu bisa. Bisa demo yang macam-macam, demoin aja mikrooptik, demoin aja pakai tracer, demoin aja bagaimana. Demoin aja yang itu, yang lainnya akan mengikuti. Dan dengan gambaran dan informasi ini, akan menjadi harapan kepada rekan-rekan mahasiswa, agar lebih giat lagi belajar, sehingga setelah lulus nanti, bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi sudah membuka peluang pekerjaan. Harapannya seperti itu, karena bagaimanapun juga, kalau nanti kita mendapatkan suatu keberdekaan dalam hal besarnya biaya yang berlimpah, itu bukan bekerja di tempat orang, tapi bekerjalah sendiri sebagai bos dirinya masing-masing. Mungkin itu gambarannya. Lanjut, Cibiwi. Ya, terima kasih. Nah, Pak Rangga, terima kasih materinya, bagus sekali ya. Ini, Pak, kan untuk profesi yang kita bahas hari ini, skill yang diharapkan itu banyak ke project management. Begitu kan, Pak, didik. Jadi, banyak ke project management. Untuk sertifikasi yang sendiri, tadi sudah di-mention oleh Pak Rangga, bahwa ada lembaga sertifikasi. Nah, itu bagaimana? Apakah mungkin bisa dijelaskan ke mahasiswa? Apakah mereka nanti kalau lulus, untuk bekerja itu bisa hanya dengan modal ijasa, atau mereka harus punya juga sertifikasi, sertifikat ya, sertifikasi. Itu bisa dijelaskan. Apa bedanya yang punya pemerintah sama yang punya lembaga-lembaga yang non-pemerintah. Begitu kan. Mari juga saya dengar kayak perusahaan-perusahaan kayak Telkom, begitu mereka sudah merequire tenaga kerja yang hanya punya sertifikasi keahlian saja. Itu, Pak. Nanti untuk yang Sardana S1 begitu, atau mungkin D3 dan lain itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Saya dulu menjawab ke CVV atau Mas Didi? Pak Didi, ayo. Eh, siapa? Saya dulu. Saya ya? Baik. Kalau saya. Jadi, rekan-rekan mahasiswa, sebenarnya kita itu kan waktu belajar, mendapatkan suatu ilmu. Mendapatkan ilmu, selesai sebenarnya. Karena dalam konteks belajar itu, jadi belum tahu, menjadi tahu. Masalah nanti rekan-rekan itu mengeluarkan ilmu yang bermanfaat itu untuk di kehidupannya, itu sedabat lain. Nah, harapan kita, kampus itu bisa mendeliver apa yang yang diharapkan dari belajar sampai dengan nanti selalu lulus, ada tracer study, kalau nanti ada kerjasama dengan kampusnya, bisa untuk rekan-rekan mahasiswa yang membutuhkan, baik itu kerja sendiri, mau bekerja lain, itu akan bisa, itu harapan ideal banget. Jadi, pelayanan mahasiswa itu mulai dari awal sampai akhir itu purna-purnanya purna banget. Nah, harapannya seperti itu. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang, mahasiswa itu kadang-kadang lupa bahwa apa yang kita pelajari sekarang itu hakikatnya untuk hari ini dan untuk akan datang. Nah, yang akan datang itu kadang-kadang kita tuh menganggap bahwa yang kita pelajari besok-besok sudah akan sama aja, padahal akan berkembang ilmunya itu. Nah, dalam hal inilah ada namanya untuk mengatakan kita itu kompeten apa enggak. Dulu, saya waktu usia 20 tahun, itu saya kompeten sekali untuk lari jarak, apa, lari lapangan sepak bola itu dalam waktu 12 menit, 8 kali itu bisa. Itu saya dulu kompeten. Mampu, bisa untuk melakukan itu dan sebagainya. Tapi sekarang sudah enggak bisa, itu ada waktu. Nah, begitu juga belajar. Waktu kita belajar kemampuan yang sekarang, iya, tapi ada suatu nilai. Yang menjadi penanyaannya adalah bagaimana sertifikasi itu? Sertifikasi itu adalah pendamping. Namanya aja surat keterangan pendamping ijasa. Kalau nanti kampus, karena kita bicara masalah kampus nih, mahasiswa kan dari kampus juga, enggak tiba-tiba mahasiswa itu ada. Harapannya kampus itu ada link and match. Begitu transcriptnya ada, dia akan ada support. Contoh, dulu waktu saya S1, saya sudah belajar S400 Mindframe. itu standar. Sekarang ini bahasan segala macam sudah luar biasa. Padahal itu tahun 97, 94, 95, belajar S400 itu untuk pemograman dan sebagaimana maksudnya. Nah, sekarang kemampuan itu apakah sekarang masih ada? Harus ada dinilai lagi. Nah, dalam hal ini, inilah kewajiban warga negeri, kewajiban dari pemerintah kalau kita nanti ke luar negeri, minimal kita ada standarnya. Hai, luar negeri. Kalau luar negeri ada standarnya, itu tadi harusnya ada. Itulah Garudanya ada dengan BNSP-nya. Di situ banyak kementerian yang terluka. Kemenaker terutama, Kementerian Tenaga Kerja. itu akan memberikan penilaian tersendiri. Orang yang tidak bersertifikat dengan yang bersertifikat akan berbeda. Harapannya seperti itu. Karena memang dibuatlah aturan bahwa kemampuan kita itu ada standarnya. jadi ada apa-apa segala macam. Di Indonesia namanya BNSP yang mengatur keluarannya lembaga sertifikasi profesi. Tapi kalau kita mau itu pemerintah, sekarang kita mau di luar pemerintah, silahkan saja. Karena kemampuan itu banyak yang menilai. Byproduct. Keluarkan. Berani nggak kita misalnya ahli ethical hacker? Ada CEH namanya. Sertifikat. Atau ada ITPM. Ada. Itu byproductnya. Apakah kita mampu dan itu disesuaikan dengan biasanya orang dari non-pemerintah itu sudah ada jejaring lengkap. Kalau Anda mau lulus di sini, IT audit, ada namanya POB segala macam, ada segala macam detail, segala macam kobat, kobit, dan segala macam itu. Ada standar. Itu sudah lulus. Ini sudah tahu. Begitu luar biasanya sertifikasi itu. Ada tingkat kepercayaan trustnya itu. Bahwa kalau lulus ini ada dasar minimal begini dan gantian juga ada. Jam atau by project. Jadi sebenarnya itu diatur sedemikian rupa agar sebagai mahasiswa kita itu bisa mampu bahwa mereka benar-benar dihargai. Nah harapannya seperti itu. Jadi mau pilih yang mana, kalau saya sih sebenarnya pilih yang di mana kita mampu. asal kita mampu biaya. Karena biaya ini nggak sembarang nggak murah-murahan atau nggak sesuai lah. Harga mau rupa. Yang gratis ada versi gratis. Tapi begitu ada mahalnya segala macam, semua profesi. Begitu sertifikasinya bermahal segala macam memiliki kompetensi dia akan lihat. Seorang pilot dia pasti ada sertifikasi pilot. Seorang instrutor apa? Insinyur. Pasti dia memiliki sertifikasi insinyur. Komputer. Nah harapannya seperti itu. Jadi Pak gini Pak ya ada jaminan nggak misalkan anak-anak nih udah bikin sertifikat yang dari pemerintah itu kan berbayar. Yayanya kira-kira berapa ya? Nah kalau berbayar nanti mungkin Mas Didi bisa menginformasikan bagaimana tapi rata-rata itu kalau berbayar itu sesuai kalau nggak salah standarnya mulai dari 600-700 ribu sampai dengan ada yang 2 juta setengah tergantung dari profesi mana yang akan diinginkan. Jadi mudah-mudahan nanti ada informasi dari Kominfo atau dari Kamendikbud atau segala macam untuk mengikuti jadi ada subsidi. Nah kampus juga bisa bekerjasama untuk subsidi ya luar biasa misalnya satu ujian aja 750 ribu atau 1 juta kan sudah ada hitungan karena itu hitung-hitungannya berdasarkan profesinya masing-masing tidak semuanya standar kalau itu memang dibayar ya Pak itu punya lembaga pemerintah ada jaminan nggak kalau misalkan mahasiswa mau mendaftar pekerjaan PNS misalkan itu bagaimana? Inilah yang harus yang kita bicara dari hulu ke hilir dari konteks inilah sebenarnya kita nggak usah pusing dengan aturan yang ada begini saja kalau dikatakan jaminan tidak ada yang menjamin semua kehidupan diri tidak ada yang jamin pokoknya sekarang pertanyaannya gini ada jaminan sekarang bukan masalah jaminannya masalah kemampuannya kalau Anda kemampuannya ada dan diakui sudah gitu masalah nanti menjamin sekarang kita pertanyakan kalau itu ada aturan regulasinya syarat untuk masuk menjadi seorang dosen informatika di Unima syaratnya ada S2 kemampuan dasarnya ini dibuktikan dengan sertifikasi ini nah itu ada jaminannya nah pertanyaannya ada nggak kebijakan dari Indonesia untuk mengatakan kepada seluruh industri ataupun seluruh platform yang akan masuk entah itu PNS segala macam ada sertifikasi itu ya kalau ada ya Alhamdulillah tapi kalau tidak kemampuan bukan dalam diri kita sendiri masing-masing dibuktikan pada pekerjaannya nanti bukan hanya sekedar sertifikat nah gitu mungkin salah jawaban saya tapi mungkin diluruskan mas Didi terima kasih atas waktunya Pak Rangga didinya tadi sudah saya sampaikan bahwa masing-masing prodi di perguruan tinggi di Indonesia itu pasti memiliki profil di bawah kemana ya mungkin misalkan di prodi saya di TNI Informatika saya pengen bawa mereka networking and security dan internet of things mungkin di prodi-nya TNI Informatika Pak Rangga mungkin juga mungkin Ibu juga jadi pada intinya sertifikasi itu harus laras dengan profil lulusan mau dibawa kemana gak mungkin karena gak mungkin suatu prodi itu menghasilkan lulusan yang sakti madraguna yang disuka sekuruh bisa jaringan yang bisa multimedi yang bisa apa tadi projek manajemen dan lain sebagainya intinya adalah kalau orang mahasiswa akan mengambil sertifikasi tengok dulu profilnya mahasiswa pengen dibawa kemana karena profil berkorelasi nanti kalau diakreditasi juga berkorelasi dia sesuai dengan bidang gak di kriteria sembilan itu bahwa kita ingat bahwa kriteria sembilan itu lulusannya nanti trackingnya harus sesuai dengan profil program studinya misalkan kita bawa ke networking security atau maka lulusan kita nanti trackingnya setelah dua atau tiga tahun ke depan maka harus sesuai dengan bidangnya jadi sangat berat sekali untuk akreditasi untuk sembilan kriteria itu sangat berat sekali artinya adalah bahwa tadi saya sampaikan sertifikasi BNSP ataupun produk maupun vendor tadi yang disampaikan Pak Rangga bahwa harus sesuai dengan profilnya kalau misalkan kita arahkan ke networking security dan IoT maka mahasiswa kita harus kita arahkan untuk sertifikasi ke arah itu makanya untuk 34 sertifikasi yang akan kita sampaikan ke seluruh mahasiswa di Indonesia itu adalah berkorelasi dengan Dr. Krodi karena kita mungkin semuanya 34 itu diambil oleh seluruh mahasiswa jadi harus sesuai dengan kembali profil yang ada pada program studi sesungguhnya profil lulusan itu yang ambilnya dari peta agumasi nasional itu untuk dapatkan sebagai profil mungkin suatu prodi itu adalah profilnya ada 10 atau ada 5 enggak mungkin kalau saya ingin mengarahkan misalkan ke prodi berarti mungkin lebih ke prodi sisi informasi ke bisnis solution atau ke project management atau berhubungan dengan profil prodigital itu apa jadi intinya adalah kalau para mahasiswa itu lulus itu sebenarnya underpined sekarang kan enggak bisa dilihat IPK Anda berapa tapi kan kompetensi Anda apa sebanyak kan program studi yang ada IPK-nya tinggi-tinggi tapi tidak memiliki skill yang sesuai dengan profilnya apa makanya diarahkan bahwa profil itu pengen dijadi apa karena bidang pekerjaan di dalam IT itu sangat luas sekali sangat luas sekali seperti yang dalam kita kemudian masalah sertifikasi berarti semua apa problem apa tadi skema-skema yang ada sebagai jabatan itu tadi adalah pasti di-create oleh lembaga sertifikasi profesi banyak sekali lsb prenexus juga punya lsb informatika lsb komputer lsb digital banyak sekali yang sudah menciptakan skema yang mengambil dari beta okupasi nasional kalau mengambil dari beta okupasi nasional yang disampaikan Pak Rangga tadi bahwa pasti di-assessi oleh BNSP karena beta okupasi dan unit unit sudah masuk di data bis BNSP kemudian kenapa perguruan tinggi P1 itu membuat lembaga sertifikasi karena memang itu berkorelasi dengan standar sembilan kriteria mau digawa kemana berarti misal BNSP atau universitasnya pengen membuat lembaga sertifikasi berarti skema-skema yang ada itu harus menyebabkan profil mahasiswanya apa berarti nanti skemanya mengambil dari yang ada di beta okupasi itu tadi kalau di BNSP itu skema bisa banyak jadi bisa ke arah hutansi bisa ke arah bahasa bisa ke arah komputer bisa ke arah itu bisa kombinasi skema tapi kalau P3 itu harus bidangnya satu misalkan IT kalau manajemen ya sepen aja kalau yang P3 kalau akutansi akutansi aja nggak bisa dia membuka 5 skema yang tidak sesuai dengan bidang tapi kalau perguruan tinggi boleh membuat skema sesuai dengan profil lulusannya makanya sekarang mulai banyak sekali perguruan tinggi yang udah memiliki lembaga sertifikasi hibah dalam BNSP itu banyak sekali saya tahun kemarin dapat tahun 120 mahasiswa yang dimana satu skema itu disubsidi sekitar 600 ribu sehingga mahasiswa kita peribu untuk mendapat aplikasi bagaimana caranya ya berarti perguruan tinggi dengan skema X maka dosennya harus menjadi asesor kompetensi BNSP yang harus memiliki juga sertifikat kompetensi dulu sesuai dengan skema yang dimiliki di universitas itu jadi kalau punya L1 universitas Sibah itu tiap tahun ada saya tahun ini dapat 120 mahasiswa sekitar 60 juta mahasiswa kita subsidi sekitar 600-an 500-an sehingga masyarakat biaya sertifikasinya misalkan 800 berarti kan tidak terlalu berat untuk pendor memang mahal misalkan dengan skema tadi masalah project management itu PMI banyak sekali sertifikasi yang internasional tapi kan mahal sekali kalau sertifikasi vendor internasional memang diakui secara internasional dan ringnya pun misalkan tadi misalkan mikrotik dan lain sebagainya kalau punya itu internasional memang pasti gampang mencari pekerjaan tapi untuk yang nasional sama aja sih sekarang projek-projek yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah itu maka misalkan dia harus memiliki sertifikasi ICT projek juga bu jadi tanpa memiliki sertifikasi sekarang gak bisa main di BNSP udah ada links and match dengan industri dengan pemerintahan dan lain sebagainya sehingga diharapkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP P3 atau PIN-PIN 1 itu diakui oleh dunia usaha dan industri yang ada di Indonesia Raya saya kira itu masalah biaya tergantung kalau misalkan kembali lagi saya tekankan adalah patient patient mahasiswa profilnya kemana itulah Anda larikan ke arah sertifikasinya itu apa karena gak mungkin seorang mahasiswa menguasai sakti mandraguna ke seluruh sertifikasi jadi intinya kata kuncinya adalah pengelola program studi arahkan ke profilnya mau dibawa kemana dan diarahkan untuk sertifikasi BNSP maupun internasional sesuai dengan profil lulusannya itu terima kasih saya kira salah sama Pak nah terima kasih Pak Didi wah banyak sekali nih informasi yang saya juga baru dengar tadinya udah dengar tapi belum sedetail penjelasannya Pak Didi luar biasa terima kasih banyak Pak nah kita kembali ke profesi digital komputer teknologi advisor berarti kalau saya bisa merangkum dari apa yang dikatakan tadi bahwa sertifikat sertifikat sertifikasi profesi itu sebaiknya merujuk ke profesi dari profesi dari profil kumusan Prodi bener gitu ya Pak nah kalau kita lihat buku panduan tentang profesi sertifikasi sertifikasi profesi informatif itu kan ada banyak bahkan di buku kurikulum aptikom kemarin saya enggak salah tuh yang dibuat oleh yang dibuat oleh Prof Didi Mantoro sama Kalko 300 lebih idealnya kan di Indonesia ini sendiri di setiap Prodi itu tidak semua profil lulusan itu ada di 300 itu nah kembali kita lihat ke materi yang kita bahas hari ini ya mana sih itu dia kan lebih banyak ke manajemen kalau di Prodikami itu ada mata kuliah manajemen manajemen proyek perangkat lunak seadanya mahasiswa itu merasa dia itu klop dan cocok di mata kuliah tersebut bisa enggak dia tetap ambil sertifikasi profesi yang hari ini kita bahas bagaimana Pak baik terima kasih Bu Vivi saya ke Prodi yang ada di Indonesia untuk bidang IT ini baik TI SI rekaesan perangkat lunak teknologi informasi pasti ada management proyek IT atau software atau apapun lah yang di dalamnya adalah pasti membahas metode-metode untuk pencatualkan misalkan report pakai apalagi CPIM atau pakai akun pasti penjabat pakai itu dan menggunakan toolsnya adalah pasti MS protect jadi intinya adalah bisa saja mengambil sertifikasi dengan catatan bahwa untuk skema yang ada yang ada kita bahas malam siang hari ini untuk lepon 6 itu ada di lembaga sertifikasi P3 yang ada di seluruh Indonesia karena mahasiswa di suatu perguruan tinggi hanya misalkan LSP universitas itu hanya boleh sertifikasi mahasiswanya tidak mengsertifikasi mahasiswa dari perguruan tinggi tempat lain tapi kalau P3 tapi kalau P3 itu boleh mensertifikan dari umum atau dari mahasiswa se-Indonesia Raya mungkin Pak Rangga bisa menjelaskan lebih detailnya P3 itu adanya dimana mungkin bisa share website-nya gitu Pak Rangga oke jadi rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada mudah-mudahan bisa mengenal lebih jauh seperti apa sertifikasi profesi khususnya yang dikeluarkan oleh BNSP dan nasional sertifikasi profesi itu milik negara berlogo atau sertifikatnya berlogonya Burung Garuda nah itu caranya bisa dibuka di alamat bnsp.go.id bnsp.go.id disitu akan terlihat nama-nama list LSP apa sih nggak LSP itu LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi nah lembaga sertifikasi profesi itu yang tadi masih disampaikan itu ada tiga tiga jenis P1 P1 itu lebih ke kampus itu pendidik apa sertifikasi yang ada di kampus oleh kampus yang sendiri mengadakan suatu bentuk LSP nya tapi hanya untuk kampus dan bukan bukan untuk alumni bukan begitu masih dia kalau P2 bukan ada di kampus tapi silahkan disitu ada ada informasi di BNS P2 itu ada industri silahkan informasinya ada disitu kalau yang P3 itu untuk Indonesia Raya baik itu boleh untuk mahasiswa silahkan untuk mengambil disitu untuk mengambil profesinya apa karena dalam konteks kita belajar dalam sebenarnya adalah kemampuan kita itu ditanya atau dites dievaluasi secara nyata oleh pihak yang berkompeten nah itu dia silahkan kalau bidang informatika itu ada TU apa LSP TIK LSP informatika SP telematika SP Nusanta LSP komputer dan sebagainya itu ada kaitannya tapi kalau bidang-bidang lain ada juga nah itu untuk di lembaga sertifikasi profesi itu yang besarnya adalah BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu langsung dari Pak Presiden menunjuk langsung ke kegiatan instruksi bahwa hai rakyat Indonesia jika kita memiliki kompetensi yang bagus kita harus ada pendataan di uji dan sebagainya untuk apa menangkal semua globalisasi ada aturan-aturan yang nanti akan bisa memperkokoh dan memperkuat harga diri kita sebagai rakyat Indonesia masa nanti ada tukang sopir dari itu bisa kita ada dari luar negeri datang bisa ngucang ngacak segala macam kan kacau balau kita harus atur dari sisi kita di bawah di publik Indonesia warga negara Indonesia ada yang memfasilitas dan bisa membuat sertifikasi itu jadi silahkan saja mungkin ditambahkan lagi juga mas didik silahkan mas didik baik terima kasih Pak Ranga jadi tadi LSP mana yang memiliki skema sesuai dengan profil lulusan kita bisa di googling kalau yang LSP informatika atau LSP komputer itu dia sudah ada sertifikasi untuk ICTPM jadi misalkan skep mirip dengan yang tadi misalkan yang kita bahas hari ini belum ada bisa saja berlis skema yang ICTPM kalau ICTPM itu level tapi bahasanya hampir mirip-mirip juga dengan skema yang kita bahas hari ini jadi skemanya bisa di googling saja misalkan tentang network administrator BNSP nanti keluar oh begitu ya atau misalkan Ibu pengen sebagai misalkan Ibu melalui kerjasama dengan LSP informatika atau LSP komputer atau LSP untuk sebagai TUK nya jadi nanti Ibu punya asesor kompetensi kemudian Ibu punya sertifikat kompetensi dulu sebelum sertifikasi mahasiswanya kemudian nanti keluar sertifikat BNSP nya melalui LSP itu karena Ibu sebagai tempat uji kompetensi yang ada di universitas Ibu jadi mungkin sebelum memiliki LSP sendiri bisa sebagai TUK tapi kalau mahasiswanya sudah ribuan dan brodinya terbanyak kenapa tidak untuk membentuk LSP universitas sendiri dengan skema-skema yang kalau yang IT diambilkan dari beta okupasi tadi atau menengok lembaga sertifikasi bidang IT yang sudah ada itu apa saja di level apa yang kita inginkan jadi levelnya tidak harus S1 itu level 6 tidak harus misalkan dia di semester 5 atau di semester 4 kita kasih yang level 5 juga karena sertifikatnya itu berlaku selama 3 tahun sehingga kalau nanti lulus mereka yang santum di LDI itu adalah bisa lebih dari sertifikat sesuai dengan profil yang kita arahkan ke arah mana jadi untuk lebih bagusnya karena banyak misalkan digorong untuk memiliki lembaga sertifikasi profesi mungkin proses perizinannya juga tidak terlalu asalkan memiliki skema yang akan dibuat seperti apa memiliki kantornya kemudian memiliki asesor kompetensi nanti di training kemudian skemanya apa saya kira tidak terlalu karena tahun 2018 saya lihat pergulan tinggi baru dikit tapi sekarang sudah memiliki lembaga sertifikasi bergulan tinggi yang tujuannya adalah untuk mensertifikasi mahasiswanya setelah lulus tadi dalam burang sebenarnya itu tadi bahwa kan ada di data dosa pun dia harus memiliki sertifikat kompetensi di profil mahasiswanya di orangnya itu juga dia harus memiliki sertifikat kompetensi proses hasilnya berapa nilainya berapa itu kan ada kalau berang sebenarnya kriteria tetap dijalankan outcome-nya semuanya bisa kosong padahal apalagi mahasiswa diplomatik itu wajib yang memiliki sertifikasi industri atau profesi apalagi sekarang ada istilah perkawinan antara prodi institusi dengan industri dengan apalagi dengan keretahan karena kita dengar itu ada perkawinan tapi agak sulit juga misalkan kita pengen perkawinan itu apakah industri mau menerima lulusan kita untuk magang dan menerima sebagai tempat kerjanya lulusan kita kalau profilnya itu tidak jelas kan susah juga makanya kita menjalankan kerjasama dengan industri itu harus sesuai dengan profil industri-nya harus sesuai dengan kebutuhan di industri itu apa saya kira itu tambahan dari saya terima kasih ceritanya jadi panjang sekali pak ya mana gak ada yang mau ditambahkan silahkan pak mungkin saya juga bisa bertanya kepada CPP jadi sebenarnya mudah-mudahan rekan-rekan masih juga memahami bahwa salah satu yang kita bahas ini kan adalah salah satu dari sekian banyak profesi bidang informatika mereka juga pusing dengan alangkah banyaknya saya ibaratkan gini harusnya mandi sudah itu banyak milih pakaian akhirnya saking banyak pakaian gak milih pakaian sedikit-sedikit pun akhirnya yaudah dia ke kampus aja kan gak mau baju ujung-ujungnya nah kacau jadi saya cuma berharap kepada rekan-rekan mahasiswa menyadari kalau dia masuk ke kampus itu berarti mindset dia bahwa kampus itu memiliki misi-visinya ya bagus berarti kampusnya akan begini dia jalani jadi jangan dibalik tuh dia masuk di kampus jurusan informatika dia mempelajari robotik tapi yang dipelajari sasra hukum nah kan kacau itu dia atau dia bira swasta dalam hal yang lainnya harapannya seperti itu kecuali kampusnya memang sudah memiliki suatu suatu proses yang benar-benar baik tinggal ikutin aja rekan-rekan mahasiswa disinilah yang kami inginkan mungkin saya harus pastikan lagi mungkin saya izin untuk share lagi jadi teman-teman itu mau ngapain ngapainnya itu fokus kita pada hari ini jangan jauh-jauh nah disini yang saya ingin sampaikan jangan kita sudah bicara panjang lain-lain hai rekan-rekan mahasiswa salah satu profesinya adalah digital komputer teknologi advisor apa kemampuannya hanya empat setelah rekan-rekan mengetahui gak dari mana tempat ini sudah kesepakatan dari Kemenake Bapak Naskahadin BNSP dan sebagainya di kominfo empat unit kompetensi empat itu melalui proyek nah pertanyaan saya pribadi kepada mahasiswa yang mendengarkan hari ini bisa gak menggunakan tools dalam konteks project management apa toolsnya bisa gak memulang menjalaninnya pernahkah mengikuti kegiatan yang berbasis teknologi untuk mengerjakan sudah itu kalau pernah ceritakan melakuk hasilnya apa protokolnya seperti apa nah ini yang harus dikuasai di mahasiswa masalah nanti berhasil ya mau gak mau pasti akan ada disitu juga ada terkait dengan mengelola komunikasi proyek ya harus tahu bagaimana komunikasi yang baik di jaring sosialis segala macem itu buktikanlah dulu itu sudah bukti untuk sertifikat ada wadahnya datang mengatakan lapor pak saya mahasiswa dari ini ingin mengatakan bahwa apakah saya ini layak sudah bisa diuji kompetensi saya untuk bidang ini saya siap diuji sudah maaf siapa sini ada namanya badan atau ada namanya produk jadi harus dulu tuh rekan-rekan masyarakat punya mindset bahwa saya kuliah disini sesuai dengan CCTV-nya kampus saya akan ikuti mana yang terbaik dan sebagainya oh bidang saya ini begini jadi jangan nanti teman-teman malah pusing wah bidang lainnya kita ngapa-ngapain itu yang perlu digarisbawahi sehingga kolaborasi antara mahasiswa dosen pemimpah bidang-bidang lain itu benar-benar menjadi bukan lagi suatu rantai tapi sudah gurita rantainya jadi suatu kekuatan tersendiri itu JVV oke terima kasih Pak sudah menuruskan arah pembicaraan kita siang hari ini jadi saya percaya Pak Rangka sama Pak Didi kedua-duanya pasti pernah terlibat dalam sebuah proyek nah walaupun tidak punya sertifikasi bidang digital komputer teknologi advisor jika dilihat dari unit kompetensinya ini pasti punya pengalaman tentang bagaimana mengelola proyek secara terintegrasi bagaimana mengelola ruang lingkup proyek kemudian bagaimana mengelola sumber daya dan mengelola komunikasi proyek betul? B betul pasti ayo mungkin bisa dibagi suka dukanya biar nanti adik-adik mahasiswa yang non-pajar ini tahu gitu bagaimana dari pengelolaan proyek pengelolaan ruang lingkup pengelolaan sumber daya sama pengelolaan komunikasi mungkin saya bagi ya Pak Rangga yang pengelolaan komunikasi sama sumber daya sama sumber daya Pak Rangga yang pengelolaan proyek secara terintegrasi dan pengelolaan ruang lingkup proyek oke saya akan jawab untuk yang ke apa namanya materi terkait dengan sumber daya manusia proyek atau proyek human resource management dengan mengelola komunikasi proyek atau proyek komunikasi management jadi sebenarnya rekan-rekan semua rekan-rekan mahasiswa rekan-rekan mahasiswa harus bisa seperti yang disampaikan oleh apa namanya pendidik kita yang guru kita dengan istilah tuturihan dayaninya masih ingat apa lupa Imadio Mangun Karso apa Suklodo dan sebagainya jadi bisa di depan bisa di tengah dan bisa di belakang jadi teman-teman mahasiswa berpikirlah bisa sebagai orang yang dipimpin maupun bisa memimpin dan mengambil semua kelebihan-kelebihan dari rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk bisa membuat satu proyek tertentu kalau ada istilahnya kita membangun tim apa itu namanya mungkin saya lupa Bu Vivi ada tim apa disini nanya Proveko lupa Pak Didi pasti ingat tuh jadi harus diambil mana kelebihan-kelebihan untuk bisa mengelola proyek jadi ada kegiatan proyeknya apa kita mengambil orang-orang yang rintas linier yang saling menghubungkan percayalah banyaknya banyaknya kita dengan ada orang lain yang membantu kita akan banyak juga kita bisa berinteraksi kita juga bisa mengetahui kelebihan-kelebihannya yang menjadi suatu tim yang benar-benar bagus akhirnya kita bisa melakukan proyek tersebut banyak banyak contoh untuk apa melihat menilai bagaimana rubrik soal sumber daya manusia itu dilihat dari sisi apanya kelebihannya apa ya istilahnya kalau kita ada permainan game dulu game sepak bola kita akan tentukan tipikal penyerang itu harus memiliki karakternya begini 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 nah kita ambillah orang-orang yang sesuai itu dalam konteks mengelola sumber daya nah dalam konteks mengelola komunikasi banyak hal intinya jangan sampai diam karena kita tuh gak bisa membaca pikiran manusia jadi jangan diam kita gak bisa hati orang harus ngomong harus ngobrol dikomunikasikan harus ada progres kalau diam-diam tiba-tiba hari hanya maaf saya tidak bisa ya gimana mohon maaf aduh Pak Ketua ini gak surhat penting membangun sekarang permasalahan pakai komunikasi apa sekarang jamannya sudah luar biasa gak ketemu dengan adanya pandemi ini kita semakin panjang pandemi semakin banyak kita berkreasi jadi kalau kita mau sedikit kreasi ya sedikit aja pandemi itu karena masih inget kan kita gak bisa dirubah tapi kalau dirubah lingkungan pasti bisa dirubah nah jadi dalam konteks ini kalau kita ambil hubungan ya WA minimal komunikasi telepon itu harus bisa kita kelola kelola dalam konteks progresnya apa dia ngerjakan apa dan sebagainya aplikasi itu banyak kalau kita sebagai mahasiswa dan dosen ada namanya Trello nah gunakanlah untuk skripsi intinya untuk kita berkomunikasi komunikasi itu memegang penting peran peran penting di dalam kita berhasil dalam satu proyek kalau kita punya ilmunya diam aja gak apa-apa pakai telepati tapi harus dikomunikasikan itu kemarin saya juga pernah bikin penelitian pentingnya komunikasi dalam pengembangan proyek itu masuk di agile communication juga agile project project management salah satu salah satu hal penting di dalam proyek management itu salah satu adalah komunikasi itu yang saya belajar dari prof saya namanya prof Stin Hovenbos dari Han University dia juga mendekat ke itu ya keberhasilan sebuah proyek itu datang dari komunikasi itu wah terima kasih banyak Pak Rangga Pak Didi mungkin bisa sharing suka dukanya bagaimana atau pengalaman mengelola proyek secara terintegrasi sama mengelola ruang lingku proyek baik terima kasih Pak Didi kalau kita membangun suatu proyek itu tentunya pasti ada ruang lingku relasinya pasti pada biaya yang akan dikeluarkan ya sama seperti kalau kita di pemerintahan pasti harus juga harus jelas termasuk juga di swasta kalau enggak rekuremennya nanti akan terbuka tidak jadi batasan dalam membangun suatu proyek itu harus jelas dan tadi disampaikan Bu Bibi bahwa agile itu adalah metode untuk membangun apa saja tapi di dalamnya itu kan ada pasti proyek manajemennya dengan metode tertentu intinya adalah uang lingku itu harus disepakati dari awal pada saat kita membangun suatu proyek dan harus terkuang dengan baik kalau tidak permintaan ke user itu akan terbisa-bisa karena itu akan berpaksa pada nilai proyek bagaimanapun pasti kita membangun suatu sistem informasi misalkan berbasis ICT pasti kalau di dalam organisasi kan ada tiga subsistem yang besar itu keuangan SDM kemudian produk yang dihasilkan dari perusahaan itu tentunya pasti tidak sebuahnya secara integrasi mungkin secara potong-potong jadi intinya adalah ruang lingku integrasinya bagaimana harus disesuaikan dengan reformennya yang tertuang dalam biasanya apa ya notas atau seberahaman atau dalam membangun proyek sistem informasi yang berbasis komputer saya kira itu Bu Vivi dari saya ya terima kasih Pak Didi benar sekali ya salah satu aspek juga yang penting dalam mengembangkan proyek untuk diketahui dalam kompetensinya adalah ruang lingku ya Pak Didi karena jika kita mau mengembangkan proyek saya juga ingat ada salah satu pembimbing saya pernah bilang jika kita mau mengembangkan proyek itu kita jangan kayak masuk ke dalam gua gelap tanpa komunikasi tanpa batasan yang jelas tiba-tiba keluar dengan produk dan tada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien kita contohnya gitu Pak ya jadi memang profisi ini kayaknya sangat baik ya baik ya ke depan jika ada mahasiswa yang memang mau mengukur dirinya untuk dikatakan mereka itu punya profesi digital komputer teknologi advisor jadi mereka itu jadi kayak penasihat gitu ya di proyek gitu jadi manager yang mengelola semuanya mulai dari perencanaannya atau pengaturan sumber dayanya sampai pengaturan komunikasinya nah saya lihat sudah bergabung dari Medan gak jadi kayaknya gak jadi waduh waduh dari Medan masih malu-malu berarti untuk salary-nya sendiri saya rasa ini siapa sih yang bawa salary sebenarnya parangga parangga lagi waduh untuk salary-nya sendiri saya kira standar ya UMPA aja saya cari juga di browser dengan kata kunci digital digital computer advisor komputer teknolog itu gak ada mungkin selerinya itu setara sama manager iya iCT project manager betul nah pertanyaan saya itu sebenarnya dibalik lagi untuk kita bahas itu yang mau bayar siapa gitu